Intro Intro Oke, kali ini kita akan kembali memberikan bocoran pembahasan BTTH episode yang ke-37 Mari kita rekap sedikit bagian sebelumnya dan kemungkinan besar pembahasan mimin sebelumnya kecepatan lagi Pada bagian sebelumnya setelah bertukar pukulan bersama dengan Zian, Lin Shuya dan juga Liu Qing Maka benar saja, posisi mereka bertiga sudah tidak menguntungkan lagi untuk bertarung dengan Fang Lau Meskipun Zian memiliki kekuatan daya hancur dari segi hantaman fisik tetapi untuk bertarung menghadapi level Doh Huang tentu tidak akan sebanding Fang Lau kemudian tertawa mengatakan seorang Doh Huang yang hanya tahu bagaimana menggunakan kekerasan Janganlah tinggal di sini, itu hanya mempermalukan dirimu sendiri Untuk menghabisi Zian, telapak tangan berdarah itu menembus langit membentuk busur dan benar saja, posisi gadis kecil itu sudah tidak berdaya lagi Serangan Fang Lau kali ini benar-benar akan membuatnya berpindah alam Tepat setelah serangan itu hampir mengenai Zian tiba-tiba saja suara petir mengguncang gelombang acak terjadi Nyala api berwarna hijau yang kuat meringkuk serta memblokir telapak tangan busur berdarah dan membakarnya menjadi abu Tetapan Liu Qing, Lin Shuya benar-benar tercengang dan yang datang kali ini adalah Zian yang telah menggunakan api surgawi dari Yalou Zian lantas berkata bahwa menggunakan cara yang begitu kejam terhadap seorang gadis kecil Aku benar-benar tidak mempermalukanmu saat menyebutmu anjing tua Aura yang dimiliki oleh Zian sekarang begitu menakutkan bahkan tidak lebih lemah dari Fang Lau Kemunculan Shoyan secara tiba-tiba membuat tatapan teman-temannya terpanah di kejauhan Kekuatan itu jelas tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan peringkat Doh Huang Seluruh tatapan orang-orang pengikut Han Fei menunjukkan hal buruk akan segera terjadi Mereka sangat yakin bahwa ketika seorang elit Doh Huang puncak bertarung maka itu akan memutuskan pemenang terakhir Tetua Su, Hogan, serta para sesepu yang lain sangat tercengang Tetapi mereka juga sangat gembira pada saat genting seperti ini tidak diregukan lagi Bahwa bantuan seperti kekuatan Shoyan akan memberikan perubahan di dalam medan pertarungan Setidaknya mereka memiliki satu ahli Doh Huang lagi Hogan lantas berkata bahwa pemuda ini memang menahan sesuatu Tidak mungkin dia tidak memiliki kartu trufi yang sebenarnya setelah mampu memaksa Sekte Yunlan di masa lalu Setelah itu dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Han Feng sembari tertawa dan mengatakan Bahwa lebih baik kau berdoa agar kepala akademi tidak kembali dalam waktu singkat jika tidak Han Feng lantas berkata harta yang unik seperti api surgawi adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh orang yang ditakdirkan Metode penyegelan akademi dalam milikmu ini telah melanggar aturan Di sisi lain dia kemudian menatap ke arah Shoyan sembari mengatakan perasaan ini mengapa begitu akrab Di sisi lain dia juga melihat pertarungan Shoyan dan juga tetua emas perak bersaudara berada Dia yakin tetua emas perak mungkin bisa bertarung dengan elit Doh Zhong Namun jelas tidak akan mungkin bagi mereka untuk mengalahkan Shoyan Seketika itu dia kemudian memiliki pemikiran untuk bergegas kabur Han Feng kemudian mengeluarkan api surgawi di tangannya Begitupun dengan Hogan mulai menjadi serius Dia juga mengeluarkan doki yang kuat dan menyebarkannya ke seluruh tubuh Hogan berkata kau akan bermimpi jika berniat untuk merebut api surgawi dari Akademi Jianan Dengan cepat dia langsung saja berada di depan Han Feng dan melancarkan serangan Sementara di pihak Shoyan dia berkata kepada Zian, Lin Shoya dan juga Liu Qing Bahwa kalian semua harus mundur dulu aku akan menanganinya Sementara Liu Qing dan juga Zian menatap Shoyan jelas merasakan Aura kekuatan menyebar dari tubuhnya itu benar tidak kalah lemah dari Fang Lao Dengan kekuatan Shoyan yang melonjak dengan cara yang menekutkan dalam waktu singkat Liu Qing kemudian menelan air liurnya Awalnya dia mengira bahwa teknik dou yang ditunjukkan oleh Shoyan saat pertarungan di arena kemarin Merupakan kartu turf terakhirnya Tapi sekarang dia mengerti bahwa Shoyan telah melepaskan kekuatan yang mengerikan Dengan kekuatan seperti itu bahkan dia yakin tidak akan bisa mampu menanggung Satu pertukaran serangan apapun dengannya Zian kemudian bertanya bahwa Shoyan pil obat apa yang kau konsumsi Mengapa kau menjadi begitu kuat? Dia tentu tidak bisa menahan rasa penasarannya untuk bertanya Shoyan kemudian tersenyum mengatakan Dari manakah orang bisa mendapatkan pil obat untuk meningkatkan kekuatan Baiklah, gadis kecil turunkan Liu Qing dan juga Lin Shuya Serahkan pertarungan ini padaku Zian kemudian mengatakan Baiklah, namun orang tua itu terlalu menjijikan Kau harus membalasnya untukku Dan pastikan kau memberikannya pukulan yang mantap Setelah mereka kemudian turun dan kembali bersama dengan teman-temannya Liu Qing dan juga Lin Shuya menatap Shoyan sembari berkata Bahwa posisi teratas di peringkat kuat akademi dalam Harusnya jatuh kepada orang itu Sungguh tidak terduga dia menyembunyikan kartu turuf yang begitu kuat Van Lo kemudian menatap Shoyan sembari berkata Bahwa ternyata kau memiliki kartu turuf seperti itu Tidak heran Lin Erby semati di tanganmu Shoyan lantas berkata bahwa aku tidak perlu menggunakan kekuatan ini untuk menghadapinya Sembari menatapnya dengan tetapan dingin Dia melanjutkan Karena kau juga berasal dari wilayah sudut hitam Kau harusnya tahu berapa harga yang harus dibayar untuk hidup di sana Tidak ada yang peduli meskipun seseorang terbunuh tanpa memandang identitas Lupakan tentang anakmu Bahkan jika kau seekor anjing tua yang menyukai darah manusia telah meninggal Setelah kemetianmu kemungkinan tidak banyak orang yang akan mengingatmu Van Lo yang mendengarnya lantas tertawa dengan amarah Dia berkata anak kecil yang sombong Jangan pernah berpikir bahwa kemenangan akan kau dapatkan hanya karena kekuatanmu meningkat Situasi seperti ini aku Van Lo telah melihatnya berkali-kali selama bertahun-tahun Kau bocah kecil tidak pantas memiliki kualifikasi untuk berbicara denganku seperti itu Shoyan yang mendengarkannya tidak lagi berbicara Dia terlalu malas untuk meladininya dengan omong kosong Dia langsung saja mengeluarkan api hijau dan membentuk menjadi dua cambuk panjang Kemudian diayunkan dengan keras ke depannya Van Lo yang melihatnya perlahan menjadi serius Meskipun dia mengucapkan kata-kata itu Tapi dia bisa merasakan bahwa kekuatan api yang dikeluarkan dari tubuh pemudah di depannya tidak bisa diremehkan Kekuatan api surgawi yang dikeluarkannya kali ini tentu akan sangat berbeda Dikarenakan kekuatannya telah meningkat dibandingkan dengan sebelumnya Sekali lagi Van Lo kemudian membentuk lautan darah Dan memberikannya peningkatan dari segi kekuatan untuk menyerang selama pertarungan Aura Van Lo ketika berubah menjadi jauh lebih kuat dan tubuhnya kemudian masuk ke dalam lautan darah Doki yang dikeluarkannya kali ini mengandung aroma berdarah dan mengubah seluruh warna langit menjadi merah tua Melihatnya, Shoyan hanya mengatakan gerakan yang tidak berguna Shoyan hanya menjentikan jarinya mengeluarkan nyala api hijau dengan suhu yang mampu membakar seluruh warna merah gelap di langit Layaknya seperti es batu yang bertemu dengan minyak mendidih Kekuatan itu mampu melelehkannya dengan cepat Dia juga samar-samar melirik ke arah lautan darah yang dibentuk oleh Van Lo Dan sekali lagi nyala api yang sangat hebat kemudian berkumpul dan kemudian membakarnya secara keseluruhan Serta mengubah lautan darah itu menjadi lautan api Tetapan semua orang hanya bisa tercengah menyaksikan api hijau yang dikeluarkan oleh Shoyan mendominasi di seluruh akademi dalam Begitupun dengan Han Feng yang melihatnya tentu tidak bisa menahan rasa iri dan cemburu di hatinya Dia mampu mengendalikan api surgawi di usia yang begitu muda merupakan keberuntungan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya Dari penampakan warna nyala api tersebut serta bentuk teratai ilusi Han Feng memperkirakan bahwa seharusnya itu adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-19 Han Feng benar-benar tidak menduga bahwa dia akan menemukan dua jenis api surgawi dalam satu hari perjalanan Tentu hal itu membuatnya merasa bahwa langit juga memberkatinya Han Feng mengatakan jika aku bisa mendapatkan dua jenis api surgawi itu dan berhasil menelannya Maka mantra api yang tidak lengkap masuk dari kekuatanku pasti akan menerobos ke tingkatan tertinggi Setelah mendapatkan kekuatan itu tetua dari akademi jianan ini tidak akan bisa berurusan denganku kembali Senyum di wajahnya menunjukkan keserakahan yang luar biasa Tapi Han Feng berpikir ketika melihat Shoyan mengendalikan api surgawi dengan usia yang begitu muda Maka tentu saja untuk merebut api surgawi dari tangannya tidak akan semudah itu Dijelaskan jika api surgawi telah direbut secara paksa di tubuh seseorang Maka secara bertahap mereka akan mati dengan perlahan Metode semacam itu merupakan tindakan keji yang pernah ada Intinya adalah merebut api surgawi dari seseorang merupakan hal yang sangat merepotkan untuk dihadapi Jika ingin merebut api surgawi secara paksa maka diperlukan resiko yang sangat besar Tapi bagi Han Feng hal semacam itu bukanlah masalah Dikarenakan kerakusannya dia akan menggunakan cara apapun Baik itu adil maupun curang demi untuk mendapatkan kekuatan Bahkan di masa lalu dia melakukan tindakan keji dengan cara membunuh gurunya tanpa penyesalan Sementara di pihak Shoyan pertarungan melawan Fan Lo masih terus berlanjut Setelah gumpalan dan lautan darahnya ditekan secara keseluruhan Fan Lo mulai merasakan suhu panas di sekitarnya dan mampu mengubah ekspresinya menjadi jelek Dia tentu tahu bahwa api surgawi merupakan lawan untuk mengalahkan lautan darah miliknya Fan Lo kemudian mengetupkan giginya sembar berkata Bajingan ini Sungguh tidak ada yang menyangka bahwa dengan posisinya dan juga reputasinya yang menonjol di wilayah sudut hitam Dia benar-benar berakhir dalam ketidakberdayaan untuk menghadapi pemuda di depannya Fan Lo lantas mengatakan Jika aku kalah dari orang sepertinya maka aku akan ditertawakan sampai mati oleh orang-orang di wilayah sudut hitam Dikarenakan tidak ingin dihina maka Fan Lo kemudian mencoba meningkatkan kekuatannya dan masuk ke dalam mode transformasi darah Lautan darah yang dibentuk sebelumnya perlahan memasuki tubuhnya dan setelah itu perlahan kedua bola matanya berubah menjadi merah Sementara di punggungnya juga keluar sayap dan dijelaskan penampilannya sekarang seperti penggabungan sayap burung dan juga sayap kelelawar Fan Lo lantas mengatakan Kau harusnya cukup bangga dikarenakan kau bisa memaksaku menggunakan transformasi darah ini Shoyan yang memperhatikan perubahan di tubuhnya tentu sangat terkejut Dari kelihatannya orang tua ini akhirnya mulai mengungkapkan kemampuan aslinya setelah kekuatannya dihancurkan oleh api surgawi Tapi meskipun begitu Shoyan hanya berkata itu tidak akan cukup Karena kau telah menaruh dendam di hatimu atas kematian putramu Maka aku juga tidak keberatan untuk mengirimmu bersamanya Sebenarnya kondisi kekuatan spiritual Shoyan saat ini sudah habis diakibatkan mengendalikan suhu api surgawi yang begitu besar Untuk menekan lautan darah milik Fan Lo Jika bukan karena dukungan kekuatan Yalo maka dia tidak akan bisa mengeluarkan serangan seperti itu Melihat Shoyan yang tertawa di depannya tetapannya berubah menjadi geram Rungan seperti petir membawa amarah yang tidak tertandingi dan niat membunuh yang luar biasa Fan Lo kemudian mengatakan Setelah mengatakan itu Fan Lo kemudian mengkombinasikan semua serangannya dimulai dari tombak merah darah Cakar tangan berbentuk paku Serta sayap di punggungnya mengepak untuk bergegas menuju ke arah Shoyan Rungan tajam dan amarah serta niat membunuh yang tidak tertandingi meletus dalam serangannya Gerakan bayangan Fan Lo terlalu cepat Bahkan Shoyan juga tidak bisa menganggapnya remeh Meskipun di masa lalu dia sering menggunakan gerakan 3000 petir untuk menghindar Tapi kecepatannya kali ini tidak bisa dibandingkan Setelah serangan tombaknya melesat maka Shoyan yang menahannya dipaksa mundur dua langkah Tangannya bergetar saat memblokir serangan Fan Lo yang berisi dengan kemerahan Shoyan kemudian bergerak dengan cepat dan segera keluar dari tekanan tombak darahnya Merasa bahwa dirinya juga telah ditekan Maka sekali lagi Shoyan kemudian membentuk bola api layaknya seperti meriam Dan mengeluarkan suhu tekanan yang mampu membakar kulit seseorang Tentu saja sekarang Fan Lo tidak lagi memiliki kesempatan untuk menghindarinya Oleh sebab itulah dia langsung saja membungkus tubuhnya Menggunakan gelombang doki berwarna darah dan ledakan besar pun terjadi Shoyan kemudian bergegas untuk mundur Dan secara alami dia mampu merasakan bahwa kekuatan daya serangan api yang dikeluarkannya untuk menahan Jelas tidak akan mampu melukai orang yang kuat seperti Fan Lo Untuk serangan selanjutnya Fan Lo masih menggunakan tombak darah dan mengumpulkan sejumlah besar doki ke dalamnya Dengan kekuatan besar seperti itu bau darah juga semakin pekat Seketika tatapan Shoyan berubah menjadi sangat serius Dia tahu bahwa serangan tombak darah yang menggumpal kali ini tidaklah biasa Bahkan meskipun serangannya berisi dukungan dari gurunya Yalau Tapi untuk serangan kali ini dia tidak bisa meremehkannya sedikitpun Oleh karena itulah Shoyan kembali bergegas mengangkat padang hitam di tangannya Gelombang api surgawi hijau yang kuat melonjak keluar dari tubuhnya kemudian digebungkan Kekuatan daya hancur itu mampu menimbulkan efek badai di atas akademi dalam Fan Lo lantas berkata bahwa bajingan kecil semuanya berakhir Serangan tersebut bernama pemakan bodhisattva darah agung Tetapan seluruh orang yang masih bertarung di tempat lain juga sangat terkejut Tidak disangka Fan Lo dipaksa mengeluarkan kekuatan seperti itu Padahal hanya berhadapan dengan pemuda seperti Shoyan Sementara untuk kekuatan yang telah dipersiapkan oleh Shoyan sebelumnya Bernama Tsunami Pemecah Api Pilar energi hijau langsung ditembak dari penguasa padang hitamnya Menimbulkan hantaman bergemah layaknya udara dihancurkan seperti kaca yang retak Ledakan yang menukik seperti petir mampu meruntuhkan gunung Membuat telinga orang yang mendengarnya berdengung Dan merasakan tuli dalam waktu yang singkat Energi tornado yang didalamnya bentrok kekuatan api hijau dan juga energi darah Mampu menyebabkan bangunan yang berada di sekitaran hancur total Bahkan pepohonan yang berada ratusan meter benar-benar tumbang dan juga runtuh Setelah melihat kekuatan keduanya bentrok Maka para seseputan pesadar mengatakan Bahwa jika mereka masih melanjutkan pertarungan Maka kemungkinan Akademi Dalam akan hancur total Setelah sarangan itu mulai merada Maka mereka kemudian melihat Shoyan dengan keterkejutan yang luar biasa Tidak disangka pemuda ini bisa keluar tanpa cederah dari serangan Fang Lau Teknik Do yang digunakan anak muda ini setidaknya berasal dari kelas D Memang teknik Do kelas D itu akan menjadi ancaman terhadap ahli peringkat Do Wang Bahkan sampai Do Huang sekelipun Setelah serangan itu Fang Lau kemudian mulai gelisah Dia mengatakan bajingan kecil ini ternyata memang sangat kuat Sepertinya tidak akan banyak efek yang akan merugikannya jika aku terus meneruskan pertarungan Meskipun aku tidak tahu apa yang telah terjadi Tapi kekuatannya yang tiba-tiba melonjak dari tubuhnya seharusnya bukanlah miliknya Aku pikir dia pasti telah menggunakan beberapa teknik rahasia Mungkin dia menggunakan teknik aneh untuk meningkatkan kekuatannya dan memiliki batas waktu tertentu Dalam posisi seperti ini Fang Lau sudah sangat dirugikan Tapi tentu saja Shoyan tidak akan memberikannya kesempatan untuk menunda lagi Dikarenakan Fang Lau sudah memiliki niat untuk membunuhnya Maka Shoyan juga tidak akan berbelas kesihan dalam melakukan tindakan Setelah mengatakan itu Shoyan kemudian menyimpan padang hitamnya Dan kemudian muncul dengan cepat di hadapan Fang Lau mengadakan tinju yang begitu kuat Melihatnya Fang Lau benar-benar sudah jatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan di bawah serangan jarak dekat seperti itu Meskipun dia telah membentuk lingkaran darah untuk menahan hantaman keras dari tangan Shoyan Tapi tetap saja dia telah diguncang dan dihempaskan dengan kondisi yang menyedihkan Sungguh tidak disangka kekuatan Shoyan benar-benar telah ditunjukkan Mampu menekan seorang ahli Dohuang sampai tidak memiliki kesempatan untuk membalas Begitupun dengan di pihak pertarungan antara para sesepu dan juga para tetua dari wilayah sudut hitam Yang dimana pada saat ini kondisi mereka juga sama-sama terluka parah Sejatinya konflik dengan wilayah sudut hitam ini merupakan hal terbesar yang pernah terjadi dalam beberapa tahun Bahkan karena kedua kelompok yang berada di langit terlalu fokus pada pertarungan besar Maka mereka kemudian melupakan satu hal dan tidak menyadari Bahwa lapisan segel yang berwarna hitam tepat di bawah menara pemurnian api langit sudah menjadi sangat tipis Di sisi lain diakibatkan pertarungan antara kedua orang yang memiliki api surgawi seperti Shoyan dan juga Han Feng Membuat piton api tersebut merasakan sesuatu Tatapan dingin dan juga kejam dari binatang tersebut menunjukkan keserakahan yang sangat mirip dengan manusia Nah, seperti itulah bocoran pembahasan BTTH episode yang ke-37 Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan Terima kasih telah menonton!